Kita lanjutkan perjuangan, kita harus bangun dan bergerak kembali Tidak! 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 Rangsa Brikosua, segera rapatkan barisan dengan teman-teman TNI lagi Ketika negara membutuhkan, rakyat membutuhkan, kita hadir Dan sekali lagi, negara tidak boleh kalah Saya juga tidak memberikan toleransi kepada siapapun juga Yang akan mengganggu keamanan dan yang mengganggu persatuan Gara yang amat kita cintai ini Dia penjarakan periksa gawa! Tidak! Yang kebelokan kebencara! Tidak! Tidak! Jadi hari ini sebenarnya selesai Kalau Ismail Yusanto sebagai jubir dari HTI Umumkan kepung istana, kepung DPR, selesai Masuklah ini, menggundal-megundal provokator Kita saat ini berpugas dalam situasi yang tidak biasa Kita sangat menunjukkan Pengampuan daripada perekat nasional Mengawal situasi ini Sekarigus mengamalkan perbagai pergiatan kejakan Event dan kebijakan pemerintah Negara saat ini tidak akan lagi bermain-main Dengan kelompok-kelompok radikal dan ekstrim Sudah terlalu lama negara ini diteror oleh kelompok-kelompok pemecah belah bangsa Mereka sudah lama menyebarkan ketakutan dan kebencian Untuk waktu yang lama Rakyat berharap negara hadir untuk mencegah kehancuran Indonesia Kami dari Persaudan Alumni 212 Menghimbau Alumni 212 Untuk segera bangun dan tegak berdiri lanjutkan perjuangan Yang punya kesadaran ada Adinda Ismail Yusanto Yang punya masa jutaan itu HTI-nya itu HTI kan bubar di administrasi aja Faktanya kan kagak Gerakin dong itu Ayo kita sama-sama Kita tidak akan memberikan ruang untuk berusuh-berusuh Yang akan merusak negara kita Akan merusak negara Kesatuan Republik Indonesia TNI dan Polri akan menindak pegas Sesuai dengan aturan hukum yang berlaku Pada komandan-komandan satuan Jangan pernah takut dengan resiko Karena saya yakin Apapun yang kita hadapi Itu pasti sudah dalam pertimbangan Kita harus berani Termasuk menghadapi resiko Pada tahun 2016 silam Pemerintah menegaskan Bertekad untuk mencegah tumbuh kembangnya Paham-paham radikalisme di Indonesia Pertemuan silaturahmi dengan pimpinan partai politik Ulama dan segenap kekuatan bangsa Menurut presiden Adalah upaya dari pemerintah Untuk menguatkan stabilitas politik Dan keamanan serta keberakaman di Indonesia Ini yang sangat penting Pemerintah bertekad dengan seluruh kekuatan Untuk mencegah tumbuh kembangnya Paham-paham radikalisme di negeri kita Saya ingin menegaskan Bahwa penguatan kembali Spirit kemat Sembukan Spirit pluralitas Saling menghargai Saling menghormati Dan saling mengasihi Antar anak bangsa Itu sangat diperlukan Sambut presiden Jokowi Dodo Presiden mengingatkan Pemantapan kembali ideologi Pancasila Bukan hanya terletak di pundak pemerintahan saja Tapi juga di seluruh elemen masyarakat Ini bukan hanya di pemerintahan saja Tapi juga oleh pemuka-pemuka masyarakat Pemuka-pemuka agama Dan di dalamnya termasuk produk-produk Yang dikeluarkan oleh DPR Maupun kebijakan-kebijakan pemerintah itu Harus bermuara kepada ideologi Pancasila Lanjutnya Dalam kesempatan tersebut Presiden sempat ditanya Mengenai upaya penjegalan terhadap pemerintah Presiden Jokowi dengan tegas mengaku Tidak khawatir dengan isu tersebut Ada pun sejumlah pertemuan yang dilakukannya Dengan jajaran TNI dan Polri Serta para tokoh menurut Presiden Jokowi Dimaksudkan untuk memberikan ketenangan Di kalangan masyarakat Dalam kesempatan yang selama Surya Paloh menekankan Pemerintah perlu mengutamakan stabilitas negara Menurutnya Segala rongrongan terhadap ideologi Pancasila Tidak bisa dibiarkan Jadi Stretching point dari pertemuan Dengan Bapak Presiden tadi ialah Menekankan betapa pentingnya stabilitas Dan stabilitas itu Tidak bisa ditawar-tawar Tidak mungkin ini bisa terjaga baik Kalau ada pembiaran terhadap Paham-paham radikalisme Yang mengansam ideologi kebangsaan Yang kita miliki Jelas Surya Paloh Untuk mewujudkan stabilitas dan ketenteraman Di tengah keberagaman yang ada Bangsa Indonesia Menurut Surya Paloh Memerlukan sebuah keteladanan para elit politik Yang dibutuhkan negeri ini saat ini adalah keteladanan Semangat keteladanan Semangat keteladanan itu harus diberikan dari waktu ke waktu dan dimana saja Jadi Kalau ada keteladanan Di sana ada semangat pengorbanan Maka semangat dan sikap-sikap itu akan melahirkan negarawan-negarawan baru di negara kita Imbunya Menanggapi isu adanya upaya makar terhadap pemerintah Surya Paloh mengajak semua pihak berpikir positif Apalagi menurutnya Pemerintah telah perbesar hati Karena persedia mendengarkan segala masukan selama hal itu tidak melanggar hukum Meski demikian Surya Paloh menegaskan Akan melawan siapapun yang bermaksud melakukan makar terhadap pemerintah Joko Widodo Jadi hari ini sebenarnya selesai Kalau Ismail Yusanto sebagai jubir dari HTI Umumkan Kepung Istana, Kepung DPR Selesai Jutaan orang turun semuanya itu Ini jelas mereka menantang Terhadap Kamar Negara Kami memohon kepada pemerintah dalam hal ini Aparat kepolisian Agar menindak dengan tegas seluruh jaringan radikalisme Jangan dibiarkan mereka bergerak sekecil apapun Yang punya kesadaran ada Mereka ada di mana-mana Semuanya ada mereka Oleh karena itu Jangan ada kesan negara ini kalah Jangan ada kesan seakan-akan pembiaran Dari pihak kepolisian Pada komandan-komandan satuan Jangan pernah takut dengan resiko Karena saya yakin Apapun yang kita hadapi Itu pasti sudah dalam pertimbangan Kita harus berani Termasuk menghadapi resiko Demi Allah Bahwa kita sedang dipimpin oleh pemimpin yang zolim Rejim yang zolim Rejim yang menista agama Allah Jadi konstruk hukumnya Mereka itu harus diadili Dibunuh, ditangkap, dipenjara Sekali lagi Kami untuk ulama Mengatakan Bahwa situasi sudah daerat Karena kita bersikap longgar Terlalu ramah Terlalu memberikan kesempatan Membiaran kepada mereka Kita saat ini Berkugas dalam situasi Yang tidak biasa Kita sangat mengujudkan Pemampuan daripada perekat nasional Mengawal situasi ini Sekaligus mengamalkan berbagai Kejadian-kejadian Event dan kebijakan pemerintah